Legenda Chelsea menyebut 4 pemain ini berpotensi berkarir di Eropa Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Direktur Teknik Garuda Select sekaligus mantan Kapten Chelsea, Denis Vise menyebut potensi bermain-pemain jebolan timnas U16 Indonesia di Eropa Menurut Denis Vise, setidaknya ada 4 pemain yang berada di Garuda Select yang memiliki potensi tersebut Tiga di antaranya adalah pemain jebolan timnas U16 Indonesia, termasuk Bagus Kavi dan Brilian Aldama Bukan tanpa alasan, Denis Vise berani mengatakan hal seperti itu setelah melihat penampilan sekuat Garuda Select melakoni tour di Italia Sebanyak tiga laga dilakoni Garuda Select selama menjalani pemusatan latihan di negeri pizza tersebut Hasilnya, David Maulana dan kawan-kawan sukses mengalahkan Torino U17 dan kalah dari Inter Milan U17 serta Juventus U17 Mendapati hasil demikian, Denis Vise merasa cukup puas dengan perkembangan para pemain Garuda Select Denis melihat banyak perkembangan dan kemajuan yang diperlihatkan para pemain dari taktik hingga koordinasi pemain di lapangan Yakin dengan potensi anak asuhannya sejak awal, Denis pun tak ragu menyebut empat pemain Garuda Select berpotensi meniti karir di Eropa Beberapa pemain punya bakat yang cukup untuk bermain di Eropa Memang tidak semua, namun beberapa dari mereka saya yakin masih bisa dipoles menjadi lebih baik lagi Kalau soal main di Eropa, memang itu tujuan kami, ucap Denis Vise Keempat pemain yang dimaksud adalah Bagus Kavi, Brilian Aldama, David Maulana, dan Rafli Azrul Denis menambahkan, para pemain tersebut sejauh ini memiliki standar yang bagus Pemain-pemain seperti Bagus, Brilian, Rafli, David sejauh ini punya standar yang bagus, ujar Denis Vise Lebih lanjut, Denis mengaku, pihaknya perlu ingin menambah jumlah pemain asal daerah di Indonesia Untuk berkesempatan berlatih di Eropa Hal ini tak lepas dari hanya beberapa pemain asal Indonesia yang mendapatkan kesempatan menimba ilmu sepak bola di Eropa Saya rasa kami harus menemukan bakat-bakat lain di daerah terpencil Jadi, masih ada kesempatan lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk belajar sepak bola, kata Denis Vise Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih